Halo, kamu lagi dengerin pengalaman membaca buku dari para teman baca yang tersebar di seluruh Indonesia di channel Youtube Resensi Buku. Kalau misalnya kamu juga tertarik nih untuk menceritakan pengalaman membacamu, tulisin aja di kolom komen atau bisa DM langsung ke Instagram di at podcastresensibuku. Selamat mendengarkan. Hai semuanya, selamat datang di podcast Riuh-Riak Pemikiran, podcast yang menghantarkan riuhnya isi pemikiranku pada dunia. Kali ini nih, aku mau cuap-cuap santai aja nih tentang buku yang aku baca dan kurasa cukup berkesan gitu. Nah, episode ini aku beri judul Memahami Perasaan Sampah. Lah, gimana ceritanya tuh? Yuk, langsung ke resensinya. Novel ini yang akan kita bahas ini berjudul Sampah di Laut Merah. Diterbitkan oleh penerbit buku Mojok pada tahun 2020 yang ditulis oleh Mawan Belgia. Novel ini dituliskan dari sudut pandang benda, yaitu Kola. Kola ini adalah si sampah botol plastik dan Ohana si sampah body lotion. Dan manusia si roh merah atau anak perempuan gitu yang sudah meninggal. Nah, novel ini nih punya konsep cerita yang unik dan menarik dengan benda-benda gitu seperti botol plastik, rumput, daun kering. Mereka ini dapat saling berkomunikasi dan seakan memiliki perasaan dan pemikiran tentang ungkapan perasaan mereka nih terhadap perilaku manusia. Bisa dibilang seperti sebuah bentuk proses sindiran atas tabiat perilaku manusia menyikapi benda-benda ini yang dianggap dalam tanda petik tuh sampah ya. Berawal dari kisah Kola si botol plastik diproduksi, bisa dibilang si Kola ini adalah si pemeran utama kita gitu. Kemudian dari perjalanan dia diproduksi di pabrik, lalu berada di lemari pendingin suatu warung bersama jajanan lainnya. Kemudian dia dibeli oleh seseorang. Setelah isinya kosong, dia dilempar secara sembarang oleh pemiliknya ke trotoar jalan. Dan sering kita lihat ya kejadian seperti ini gitu. Lalu disinilah dimulailah petualangan Kola di dunia luar hingga mengantarkannya pada perkenalan dengan teman-temannya. Seperti si Angin yang bernama Aladin, lalu ada Awan yang bernama Sulaiman. Kemudian ketika dia di laut, dia berkenalan dan akrab dengan tongkol jagung selama berhari-hari. Kemudian bertemu dengan Roh Mira yang telah menjaga jasadnya juga di laut. Lalu bertemu dengan Ohana, si Body Lotion yang pandai menyanyi. Anyway, penyanyi favoritnya itu Raisa. Jadi dia suka nyanyi lagu-lagu Raisa gitu. Cukup unik kan cara penceritaan perasa ini? Nah, dari novel ini banyak pelajaran yang aku bisa ambil nih. Salah satunya itu mulai dari memahami pentingnya kita untuk mengelola sampah yang kita hasilkan dengan baik gitu. Memang benar, manusia itu adalah makhluk yang dibekali akal dan pikiran yang sempurna. Kita paham benar bahwa sampah plastik itu sulit terurai dan dapat merusak bumi kita. Namun, sampai saat ini kita belum juga terampil untuk mengelola sampah bekas yang kita gunakan dengan baik. Masih banyak nih menjamur sikap yang abai dan acuh yang terus saja kita lestarikan gitu. Karena itu aku harap buku ini bisa dibaca oleh lebih banyak lagi orang sebagai pengingat diri, tapi tanpa merasa digurui gitu sih. Lalu, pada pelajaran kedua yang bisa aku ambil adalah pada dialog pertemuan awan dengan kola. Jadi, ceritanya kola ini tuh punya takbiat yang sok pintar gitu, yang merasa mengetahui segalanya, hingga membuat awan ini jengah gitu. Lalu, si awan menjabarkan pengetahuannya tentang kehidupan langit yang tidak diketahui oleh kola. Ya dong, karena selama ini kan pengalaman kola itu lebih kepada kehidupan di jalan, kehidupan di produksi, di pabrik gitu kan. Lalu, ketika dijabarkan tentang pengetahuan kehidupan di langit, hal itu membuat kola tersadarkan bahwasannya dia itu masih belum mengetahui sebanyak yang dia pikir gitu. Nah, hal itu dapat menyadarkan kita seluas apapun pengetahuan yang dirasatlah kita miliki, itu tetap ada pengetahuan lain yang pasti belum kita ketahui. Karena memang tidak terjamah kita gitu. Kita itu kan manusia yang punya batas gitu. Karena sedemikiannya luas pengetahuan itu, dan sangat pentingnya pengetahuan untuk hidup kita, dan yang terpenting pengetahuan itu dapat memberikan manfaat bagi sekelilingmu gitu. Bukan untuk ajang pamer karena tahu terhadap suatu hal yang padahal itu belum ada apa-apanya dibanding sekian banyak pengetahuan yang lain kan. Lalu ada yang ketiga, dari pergantian kola bertemu dengan teman-temannya gitu, mengajarkan padaku bahwa perpisahan itu adalah suatu keniscayaan yang pasti terjadi setelah kita mendapatkan pertemuan gitu. Itu pasti. Dari perpisahan tersebut akan mengantarkan kita pada pertemuan-pertemuan baru, dengan sosok-sosok baru pula yang mengajarkan banyak hal baru pula pada kita. Hal tersebut itu kan memang merupakan sebuah hukum alam gitu. Tentu kita telah mengalami hal tersebut, mulai dari pertemuan dengan teman-teman di sekolah, kemudian berpisah dan berpencar untuk mengejar mimpi dan cita-cita kita masing-masing yang beragam gitu. Jadi ngerasa sedih. Tapi itu pelajaran yang bisa didapatkan gitu. Jadi sehingga jangan terlalu bahagia dengan sebuah pertemuan, dan jangan terlalu sedih dengan sebuah perpisahan, karena itu yang akan mengantarkan kita pada naik jenjang berikutnya. Lalu yang berikutnya bisa diambil hikmah dari novel ini adalah hubungan timbal balik antara alam dengan manusia yang diangkat melalui dialog-dialog di dalam buku ini. Jadi ketika kita melakukan suatu hal yang baik pada bumi, maka bumi pun akan memberikan yang terbaik untuk kita. Jadi tulisan ini sangat imajinatif dari fenomena yang terjadi saat ini. Aku ngerasa buku ini tuh cerdas banget gitu, untuk menyampaikan pesannya tanpa si pembaca merasa digurui, karena untuk menjaga keseimbangan hidup ya, buku ini harus dijaga oleh lebih banyak lagi orang dengan harapan para pembaca seperti aku, kamu, dan kita semua dapat lebih aware atau peduli lagi nih dengan keadaan bumi dan keseimbangan hidup seluruh ekosistem yang ada di bumi ini dimulai dari diri sendiri hingga kita dapat memberitahu orang-orang terdekat kita. So, kita sudah sampai di penghujung podcast di episode kali ini. Jangan bosan-bosan dengerin ya. Pesan adik, jangan lupa membaca dalam upaya cerdas sepanjang hayat. See you in the next video and bye! Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.